Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel patomo teman-teman di hari ini kita bakal ngebahas lagi buat teman-teman yang pengen jualan plastik usaha plastik tapi modal terbatas hari ini kita bakal ngebuat video tentang bagaimana cara jualan plastik keliling kira-kira bisa gak mungkin gak kalau kita jualan plastik keliling oke teman-teman sebelum kita mulai teman-teman jangan lupa untuk like, subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya oke teman-teman aku hitung sampai 5 silahkan di subscribe dulu dan dinyarakan loncengnya 1, 2, 3, 4, 5 oke terima kasih teman-teman yang sudah subscribe dan sudah nyalakan loncengnya semoga video-video dari channel patomo bermanfaat oke teman-teman kali ini kita bakal ngebahas bagaimana atau mungkin gak sih kalau kita jualan plastik secara keliling bila kita enggak punya kiosk bila kita enggak punya tempat tapi mungkin gak kalau kita jualan plastik keliling nah jawabannya adalah mungkin banget nah mungkin banget dan ini juga pernah saya jalanin karena jualan plastik keliling gini kalau jualan plastik keliling enaknya adalah yang pertama kita ini jadi dibagi dua ya jadi kita sekarang ngebahas juga kalau jualan plastik keliling itu kita barang apa aja yang kira-kira laku jadi kalau jualan plastik keliling itu barang yang paling laku yang paling biasa laku adalah paling karena keresek ukuran antara 15-24 lah 15-24 jadi dua tipe itu aja yang cepat laku ya jadi jualan plastik keliling itu kita bisa masukkan ke ke toko ya ke warung ke warung subako ataupun kita bisa langsung jual ke kan banyak nih di pinggir-pinggir jalan itu banyak kan pedagang-pedagang gorengan pedagang-pedagang apa ya pedagang-pedagang lah di pinggir jalan itu kan banyak tuh mungkin pasti ada aja yang butuh plastik gitu ya mungkin mereka gak sempet beli atau mereka kehabisan tiba-tiba kehabisan nah teman-teman bisa main disitu bisa masuk disitu jadi enaknya adalah kita jual langsung dapat uang gitu ya jadi kalau kita menyebut bola dan kita harus dapat uangnya jadi kalau mau jualan plastik keliling teman-teman kalau ini beda ya beda kalau kita ingin masukkan benar-benar pilih kita mau jualan plastik keliling kita masukkan ke toko-toko gitu ya tapi kalau memang kita hanya ingin sekedar jualan plastik keliling kita kira-kira barang apa sih yang laku nah barang yang laku biasanya plastik 24 plastik 17 atau 15 plastiknya warna merah hitam atau putih transparan tapi biasanya yang paling laku adalah putih transparan jadi kalau teman-teman pengen jualannya jualan plastik keliling pengen masukin atau pengen target pasarnya adalah pedagang-pedagang bukan warung ya pedagang-pedagang pinggir jalan gitu ya entah pedagang gorengan entah pedagang minuman entah pedagang yang lain-lain biasanya mereka menggunakan plastik transparan plastik transparan antara berbeda ukurannya antara 15 dan 24 nah teman-teman bisa nyetok 2 itu aja jadi kalau pasarnya seperti itu teman-teman nyetok plastik itu jadi sebelum dimulai saya teman-teman harus tahu dulu karena kita mau jualan plastik keliling jadi teman-teman harus lebih mengecilkan dulu kira-kira target pasar saya target pasar saya mana saya mau jual kemana jadi saya bisa nyetok barang seperti apa saya bisa bawa ke barang seperti apa kadang-kadang kalau keliling teman-teman kan nggak bisa bawa nggak bisa bawa banyak dong kadang-kadang plastik itu sebenarnya itemnya banyak RTP-nya banyak jadi teman-teman harus mengecilkan dulu kira-kira teman-teman mau jualan seperti apa jadi aku bilang kalau teman-teman pengen jualnya plastiknya ke toko-tokong jajanan teman-teman bisa plastiknya ukuran 17-24 bening kalau bisa plastik PE-nya bisa disediakan plastik antara setengah kilo setengah kilo yang paling banyak setengah kilo setengah kilo ya teman-teman kalau teman-teman pasarnya hanya sekedar teman-teman jajanan teman-teman bisa main di 3 item itu aja plastik 15 plastik 24 itu yang transparan bening dan plastik PE setengah kilo nah teman-teman bisa main disitu aja kalau 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 pengen jualannya target pasarnya adalah pedagang-pedagang pinggir jalan karena kalau teman-teman pengen masuknya nanti ke toko-toko nah teman-teman nanti beda lagi barangnya yang diperlukan seperti apa lagi nanti kita bahas lagi di video selanjutnya jadi sekarang kita bahas dulu video tentang kalau teman-teman pengen jualan plastik link modal yang terbatas dan target pasarnya teman-teman mengukur target pasarnya jadi tukung jajanan di SD tukung jajanan pengen jalan teman-teman butuh plastik 15 24 transparan lalu plastik PS setengah kilo atau mungkin plastik-plastik hitam tapi yang kecil-kecil aja 1724 yang ekonomis-ekonomis aja yang si 50 lembar 50 lembar aja karena kalau teman-teman pengen yang mahal-mahal mungkin mereka juga agak sulit belinya gitu ya karena mereka kan hanya pedagang-pedagang biasa lalu mungkin kalau buat teman-teman mungkin teman-teman bisa membawa mungkin mungkin tusuk sate kan banyak banyak juga tuh atau sedotan-sedotan yang murah jadi teman-teman cukup main disitu saja gak usah bawa banyak-banyak kalau pengen jualan plastik keliling dengan target pasar adalah tukang-tukang jajanan di pinggir-pinggir jalan oke teman-teman terima kasih selamat menonton video ini semoga bermanfaat di video selanjutnya kita akan membuat video mengenai sama tentang kita jualan plastik keliling tapi kalau kita pengen masuknya ke toko-toko barang-barang seperti apa yang kita sediakan yang kira-kira toko juga cepat untuk mengambilnya oke terima kasih teman-teman sampai jumpa di channel ketemu lagi selamat siang assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati